Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel hobi kelinci Oke guys Kali ini temanya Sekedar menghibur guys ya Dan Menjawab pertanyaan Di dalam komentar youtube Teman-teman sobat ya Tema kali ini yaitu Kelinci Mokbang apem Nah ini guys ya Dan menjawab pertanyaan Pada teman-teman Oke guys Sekedar hiburan dan menjawab pertanyaan Pada teman-teman Yang sedang bertanya Di komentar ya Banyak sekali Beberapa nanti saya jawab pertanyaannya Oke Langsung saja ya Kasih apem ke kelinci Apakah mau Nah Kita coba untuk Klik jenis datin Apakah mau Apem ini Terbuat dari tepung Dan gula ya Otomatis Kelinci Suka sekali Nah ini Daripada kebuang Atau kasih ayam ya Ini saya kasih Ke kelinci Apakah aman Jawabannya Aman Ya aman sekali guys Yang penting Yang penting Enggak Enggak setiap hari ya Aman sekali guys ini Nah Mukbang Apem Nah Oh guys Dengan Mukbang Kelinci Apem ini Saya jawab pertanyaan Untuk teman-teman Yang bertanya Tentang Nanti Bagaimana Bang Kalau cara Menggendong Kelinci ya Menggendong Kelinci Agar tidak Berontak Nah Yang pertanyaan Seperti ini Nanti saya Bikikan video ya Setelah Video kali ini Insya Allah Besok ya Saya bikinkan Cara menggendong Kelinci Yang benar Dan Tidak Memperontak Ya Sapihan Induan Ataupun siapan Nanti saya praktekan ya Saya praktekan Untuk Menggendong Kelinci Agar tidak Memperontak Tonton terus Channel Hobi Kelinci Setiap hari Insya Allah Update Ya Dan menjawab Pertanyaan Jika Pertanyaannya Perlu dipraktekan Saya praktekan Guys ya Nah Ini senang sekali ya Ini Coba Lari kesini Nah Ini juga Senang sekali guys Coba Kesini Ini habis makan Daun pisang ya guys Ini daun pisang Saya Kasihkan Seperti ini Kalau Kasihkan daun pisang itu Jangan Dibuang Ini ya Bongkotnya Nah Seperti ini Ini buat Seperti ini ya Mencantolkan Jadi Tidak Kena Alas Jadi Aman Untuk Kelinci Nah Kasihkan ini Nah Ini lahat sekali Guys Oke Pertanyaan yang kedua ya Guys Bang Kelinci saya Tidak 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 Makan Pelet Nah Padahal Ingin Ngasih Pelet Untuk Kelinci Nah Disini Saya Akan Jawab Pertanyaannya Jika Kasih Pelet Harus Dibelajari Minimal Tiga Hari Jika Tidak Mau Kita Bisa Ganti Pelet Yang Merk Lain Ya Guys Kadang Ada Pelet Lain Yang Harus Dibelajari Dulu Ada Pelet Yang Langsung Kelinci Mau Nah Itu Saran Saya Kemudian Ijuan Untuk Ijuan Pakannya Sedikit Dan Peletnya Juga Disediakan Kalau Bisa Kalau Ingin Pakai Pelet Tidak Usah Dikasih Ijuan Kalau Tidak Makan Insya Allah Peletnya Akan Dimakan Dan Akhirnya Nanti Kelincinya Makan Pelet Nah Itu Pertanyaan Yang Kedua Untuk Pertanyaan Yang Ketiga Untuk Induan Hamil Induannya Terkena Skabies Nah Apakah Atau Solusinya Gimana Saya Berikan Solusi Yaitu Dengan Cara Oles Cara Oles Ini Aman Untuk Induan Yang Sedang Hamil Karena Induannya Hamil Itu Rentan Stress Karena Bobot Karena Induan Kelinci Itu Gampang Stress Maka Dari Itu Caranya Yaitu Untuk Kasih Obat Oles Terserah Bikin Sendiri Ataupun Beli Kalau Beli Biasanya Merknya Banyak Sekali Bisa Dipilih Ya Guys Bisa Dipilih Merk Untuk Obat Skabies Nah Ini Gak Mau Apem Apem Nggak Mau Jadi Apem Itu Juga Beberapa Kelinci Juga Tidak Mau Ada Yang Mau Karena Ini Juga Sudah Habis Makan Pelet Juga Mungkin Kenyang Nah Apakah Ini Mau Nah Ini Kenyang Sudah Makan Kasih Makan Tadi Nah Ini Juga Tidak Mau Oke Saja Pertanyaan Yang Tadi Yang Induan Yang Skabies Oke Langsung Saja Dikasih Obat Oles Itu Aman Sekali Tidak Mempengaruhi Induan Yang Hamil Nah Itu Solusinya Atau Jika Tidak Begitu Parah Tunggu Sampai Lahiran Artinya Lahiran Baru Disuntik Apakah Aman Aman Sekali Kalau Sudah Lahiran Tidak Pengaruh Dengan Anak Itu Solusi Untuk Induan Yang Hamil Tapi Solusi Yang Terakhir Tadi Misal Gudik Tidak Banyak Bisa Dikasihkan Ke Kelinci Saat Induan Sudah Melahirkan Kelinci Jarak 2 Hari Atau 3 Hari Jadi Itu Solusinya Oke Pertanyaan Selanjutnya Pertanyaan Selanjutnya Yaitu Bang Rumput Yang Merambat Apakah Aman Nah Untuk Kali Ini Nanti Saya Bikikan Video Antara Hijauan Yang Merambat Yang Aman Dan Tidak Aman Oke Sementara Itu Dulu Tema Kali Ini Semoga Bermanfaat Menjawab Pertanyaan Dan Yang Terakhir Ini Dan Yang Pertama Dan Terakhir Saya Bikikan Video Untuk Selanjutnya Oke Jangan Lupa Like Dan Subscribe Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir